Intro Tim Voli SMK Negeri 1 Sumendap terus melakukan persiapan untuk berlagak di kompetisi Voli Pelajar terbesar di Jawa Timur yaitu Voliga 2024 yang akan digelar di DPL Arena Surabaya mulai tanggal 18 Juni. Persiapan yang dilakukan saat ini antaranya memperkuat skill serta stamina pemain dan meramu strategi baru permainan. Mental pemain juga terus diasah karena lawan yang dihadapi nanti adalah tim-tim terbaik dari seluruh Jawa Timur. Menurut Kagianto, pebina voli SMKN 1 Sumendap, para pemain rutin melakukan latihan ringan menuju ajang Voliga yang menjadi perhatian utama saat ini adalah membangun mental serta kekompakan antar pemain agar bisa rileks dan tidak degang saat pertandingan nanti. Tim Voli SMKN 1 Sumendap sudah beberapa kali memenangkan kejuaraan baik level Kabupaten maupun regional Jatim. Meski begitu pihaknya enggan memandang remeh lawan-lawannya. Kegiatan sore hari ini itu dalam langkah latihan persiapan untuk melakukan pertandingan Voliga yang insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 18 sampai tanggal 23 bulan ini. Ini mengikut sertakan berapa tim? Kalau sementara kita mengikuti tim putra saja dengan jumlah atlet itu sebanyak 12 orang, dengan official sebanyak 3 orang. Tetap yang ditekankan kepada pemain yang pertama itu mental yang penting itu dan juga kedisiplinan dalam berhati juga dalam bertanding. Jadi biasa enjoy saja tapi sportif di dalam pertandingan termasuk juga kehadiran dalam latihan ini yang penting itu. Jadi contoh yang terbaik untuk pelaksanaan nanti. Salah satu pemain Muhammad Hasan Batri mengatakan saat ini ia dan dekat-dekannya lebih serius menatap kompetisi Voliga. Batri berharap tim Volinya bisa turut mengharumkan nama sekolah di kancah Jawa Timur. Dari kekompakan tim dan variasi-variasi yang akan ditampilkan di sana, penguatan mental lagi, dan kekompakan tim. Ini SMK sering juara memangnya? Iya, Alhamdulillah sering juara. Dalam pertandingan Voliga nanti, SMKN 1 Sumeneb hanya menurunkan tim putra yang berkekuatan 12 pemain terbaik dari seleksi yang sudah dilakukan. Wil dan Lipu Prasasti, JTV